hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini caranya adalah untuk menjangkau menggunakan bawah merah untuk melangsang pertumbuhan akar ini seperti ini jangan lupa sebelumnya subscribe polo Hai like comment video ini ini seperti ini kita siapkan bahannya adalah tono Hai yang sudah kita ambil kemudian pupuk urea ini kita campur merata dengan kita berikan air seperti ini kemudian kita siapkan plastik ya itu kita masukkan tanah yang telah kita olah ini masukkan ke dalam plastik hingga penuh Hai ya seperti ini ujungnya plastik itu kita ikat yang kuat ini pastikan diikat yang kuat seperti contoh video dalam ini nah ini kita ikat yang kuat supaya material tanahnya ini tidak tumpah seperti ini ya ini sudah sedia siap beberapa plastik kemudian kita ambil bawang merah Hai siapkan ya bawang merah seperti ini ya kita kupas kulitnya ini kita masukkan ke dalam plastik ini lima siung supaya mudah kita pecahkan itu kita pecahkan dengan martil nah ini ini pecahkan hingga merata ya seperti contoh ini kita getok satu persatu siung bawang merahnya kita pecah merata tujuannya ini nanti itu sebagai merangsang pertumbuhan akar akar akan tumbuh dengan lebat kemudian kita memilih dahan pohon yang lurus baiknya lebih baik kalau dibawa tunas bekas daun yang merontok tentu kalau pohon sedang berbuat jangan langsung kita cangkok kita menunggunya satu bulan supaya tidak mengganggu reproduksi buah Hai telah selanjutnya seperti ini ya kita pilih pohon yang lurus Hai dan pohon yang lurus ini kita Hai serat seperti ini kemudian kita potong media plastik yang telah kita berikan tanah dan yang telah kita olah dengan pupuk tadi seperti ini tak potong bagian tengahnya dari atas ke bawah lurus seperti ini ya Hai setelah merata itu di dalamnya nanti kita isi dengan bawang merah yang telah kita Hai pecahkan tadi nah di tengah ini terberikan bawang merah Hai selanjutnya kita lekatkan pada jadahan pohon yang setelah kita serut serut tadi Hai kemudian kita ikat yang kuat Hai pastikan kuat kemudian plastiknya kita colok-colok kita cucuk-cucuk supaya ada lubang oksigen udara yang masuk nah seperti ini Hai kalau lubang-lubangkan seperti contoh ini ini contohnya sudah siap ini ini lihat contohnya di air ini akar yang lebat tumbuh contohnya seperti ini ini mudah guys silahkan dilakukan mencobanya di tempatnya di rumahnya Hai hari kita berdaya ini bisa dilakukan untuk beberapa pohon mangga pohon jambu air pohon lengkeng pohon alpukat dan pohon-pohon buah lainnya silahkan mencoba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini caranya adalah untuk menjangkau menggunakan pemeran untuk melangsang pertumbuhan akar ini seperti ini jangan lupa sebelumnya subscribe polo dan like comment video ini nah ini seperti ini kita siapkan bahannya adalah tanah Hai yang sudah sudah kita ambil kemudian pupuk urea ini kita campur merata dengan kita berikan air seperti ini Hai kemudian kita siapkan plastik ya itu kita masukkan tanah yang telah kita olah ini masukkan ke dalam plastik hingga penuh Hai ya seperti ini ujungnya plastik itu kita ikat yang kuat Hai ini pastikan diikat yang kuat seperti contoh video dalam ini Hai nah ini kita ikat yang kuat Hai supaya material tanahnya ini tidak tumpah seperti ini ya ini sudah sedia siap beberapa plastik kemudian kita ambil bawang merah Hai siapkan ya bawang merah seperti ini ya kita kupas kulitnya kita masukkan ke dalam plastik Hai ini lima siung Hai supaya mudah kita pecahkan itu kita Hai pecahkan dengan martil nah ini ini pecahkan nggak merata ya Hai seperti contoh ini kita getok satu persatu satu persatu siung bawang merahnya pecah merata tujuannya ini nanti itu sebagai merangsang pertumbuhan akar akar akan tumbuh dengan lebat kemudian kita memilih dahan pohon yang lurus baiknya lebih baik kalau di bawah tunas bekas tahun yang rontok tentu kalau pohon sedang berbuah jangan langsung kita canggok kita menunggunya satu bulan supaya tidak mengganggu reproduksi buah Hai setelah selanjutnya seperti ini ya kita pilih pohon yang lurus Hai dan pohon yang lurus ini kita kita serat seperti ini kemudian kita potong media plastik yang telah kita berikan tanah dan yang telah kita olah dengan pupuk tadi seperti ini tak potong bagian tengahnya dari atas ke bawah lurus Hai seperti ini ya Hai setelah merata itu di dalamnya nanti kita isi dengan bawang merah yang telah kita Hai pecahkan tadi nah di tengah ini kita berikan bawang merah selanjutnya kita lekatkan pada dahan pohon yang setelah kita serut serut tadi kemudian kita ikat yang kuat pastikan kuat kemudian plastiknya kita colok-colok kita cucuk-cucuk supaya ada lubang oksigen udara yang masuk seperti ini Hai kalau lubang kan seperti contoh ini contohnya sudah siap ini ini lihat contohnya ini A ini akarnya lebat tumbuh Hai contohnya seperti ini Hai ini mudah guys silahkan dilakukan mencobanya di tempatnya di rumahnya Hai hari kita berdaya Hai ini bisa dilakukan untuk beberapa pohon mangga pohon jambu air pohon lengkeng pohon alpulkat dan pohon-pohon buah lainnya silahkan mencoba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini caranya adalah untuk menjangkau menggunakan bawang merah untuk melangsang pertumbuhan akar ini seperti ini jangan lupa sebelumnya subscribe 10 dan like comment video ini ini seperti ini kita siapkan bahannya ini adalah tanah Hai yang sudah sudah kita ambil kemudian pupuk urea Hai ini kita campur merata dengan kita berikan air seperti ini Hai kemudian kita siapkan plastik ya itu kita masukkan tanah yang telah kita olah ini masukkan ke dalam plastik Hai hingga penuh Hai ya seperti ini ujungnya plastik itu kita ikat yang kuat Hai ini pastikan diikat yang kuat seperti contoh video dalam ini Hai ini kita ikat yang kuat hai 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 material tanahnya ini tidak tumpah seperti ini ya ini sudah sedia siap beberapa plastik kemudian kita ambil bawang merah Hai siapkan ya bawang merah seperti ini ya kita kupas kulitnya ini kita masukkan ke dalam plastik Hai ini lima siung Hai supaya mudah kita pecahkan kemudian itu kita pecahkan dengan martil nah ini ini pecahkan ke merata ya seperti contoh ini Hai tagetok satu persatu siung bawang merahnya pecah merata tujuannya ini nanti itu sebagai merangsang pertumbuhan akar akar akan tumbuh dengan lebat kemudian kita memilih dahan